Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini, kita akan membahas perkalian aljabar Contohnya, 4x plus 2 dikalikan 2x min 2 Kakak namakan, ini depan, belakang, depan, belakang Langkah yang pertama, langkah yang pertama yaitu depan kali depan Jadi, depan dikalikan depan 4x dikalikan 2x, 4 kali 2, 8 X kali X, X ku kuadrat Selanjutnya, depan dikalikan belakang Ini cara pertama, ini cara kedua Depan dikalikan belakang 4x dikalikan min 2 4 kali min 2, min 8 X Oke, paham ya Selanjutnya, yang tahap 3 Yaitu, depan, belakang dikalikan depan 2 dikalikan plus 2x 2 kali 2, 4 Plus kali plus, plus jadi Plus 4x Ini tadi cara yang ketiga Cara yang keempat Belakang dikalikan belakang Plus 2 dikalikan min 2 2 kali 2, 4 Jadi, min 4 Nah, hasilnya 8x kuadrat min 8x plus 4x min 4 Suku yang sejenis yaitu Min 8x plus 4x Jadi, kita jumlahkan Sehingga hasilnya Hasil perkalian diatas 8x kuadrat min 8x plus 4x Utang 8 punya 4 Jadi, masih utang 4x Min 4 Jadi, hasil perkalian 4x plus 2 Dikalikan 2x min 2 Yaitu, 8x kuadrat min 4x min 4 Oke, cukup jelas ya Contoh ke yang kedua Disini, 2x plus 3 Dikalikan x kuadrat plus 2x min 5 2x plus 3 2 suku X kuadrat plus 2x min 5 3 suku Jadi, cara perkaliannya Seperti berikut Langkah pertama Depan dikalikan Suku yang Ketiga suku Ini 2x dikalikan x kuadrat Jadi 2x kali x kuadrat x bangkat 3 Langkah kedua 2x dikalikan 2x dikalikan Plus 2x 2x dikalikan 2x 2 kali 2 Plus 4 x kali x x bangkat 2 Atau x kuadrat Langkah kedua Langkah yang ketiga 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 Jika yang angka depan sudah dikalikan angka yang di belakang sini, tahap selanjutnya yaitu mengalihkan angka yang di belakang plus 3 ini ke angka X kuadrat plus 2X min 5. Kita namakan cara yang keempat. Cara yang keempat plus 3 dikalikan X kuadrat. Diperoleh plus 3X kuadrat. Selanjutnya cara yang kelima, plus 3 dikalikan plus 2X plus 3 kali plus 2 plus 6X. Cara yang keenam, plus 3 dikalikan min 5 plus 3 kali min 5. 3 kali 5, 15 plus kali min, min. Jadi diperoleh min 15. Oke, kita lihat di sini ada suku-suku yang sejenis. Mari kita dekatkan. 2X pangkat 3, tidak ada yang sejenis, jadi kita tulis saja. 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat. Ada yang sejenis? Plus 3X kuadrat, mari kita dekatkan. Plus 4X kuadrat, kita dekatkan dengan plus 3X kuadrat. Min 10X kuadrat, kita dekatkan dengan plus 6X kuadrat. Plus 6X kuadrat. Nah, yang min 15 tidak ada temannya, kita tulis saja min 15. Selanjutnya kita operasikan. 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 3X kuadrat. diperoleh 4 tambah 3, 7, 7X kuadrat. Min 10X plus 6X. Utang 10 punya 6, jadi masih hutang 4X. Selanjutnya, min 15. Tidak kita operasikan, jadi kita tulis min 15. Nah, jadi hasil perkalian ini diperoleh 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat. Min 4X, min 15. Oke, cukup jelas ya anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.